Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel PENINVASION Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Malam yang dingin itu tidak menyurutkan semangat gombes untuk menuju tempat pemujaan Pukul setengah dua belas malam, ia sudah tiba di tempat itu Kedua kakinya melangkah sambil menerobos pekatnya malam Ayam betina muda yang ia bawa terus memberontak seakan tidak merelakan jika dijadikan sesajen Gombes tidak peduli Apalagi ayam itu memang berasal dari kandeng milik tetangganya Entah sudah berapa tetangga yang ayamnya ia curi Gombes berkonsentrasi di sendang pemujaan itu Senter yang nyala lampunya sudah agak redup itu Cukup untuk sedikit menerangi suasana di sendang Ia tidak lagi takut dengan daya yang penunggu Kali ini ia justru takut kalau tiba-tiba ada ular besar yang melilit lahirnya Gombes sudah hampir meringkuk kedinginan Ketika dari dalam sendang itu muncul bayangan seorang perempuan Memang tidak begitu jelas wajahnya Namun Gombes masih bisa mengingat Bahwa perempuan inilah yang menemunya di dalam mimpi tiga hari lalu Perempuan itu kembali menanyakan apakah Gombes sudah siap Sekali ritual dilaksanakan Selamanya ia tidak akan bisa menarik kembali apa yang si perempuan minta Gombes menyatakan ia siap dengan segala resikonya Ia sudah membayangkan pereman-pereman pasar itu akan mati satu persatu Maka secara tidak langsung Dialah sang pahlawan Prosesi ritual pun dimulai Gombes diminta untuk segera menyembeli ayam yang ia bawa Setelahnya ia diharuskan memakan ayam itu mentah-mentah Gombes pun menurut Maka dengan segera leher ayam itu pun ia geseri dengan pisau yang sudah ia persiapkan Ayam betina itu mengejat Lalu beberapa saat kemudian diam selamanya Yang membuat Gombes heran Ayam itu tidak lagi ia lihat Sebagai ayam yang telah mati ia sembelih Gombes seakan melihat ayam itu sebagai ayam bakar Yang sangat lezat untuk segera disantap Ia pun segera menikmati ayam itu Bahkan sampai tulang-tulang muda pun ia nikmati Setelah ayam itu ludus tidak bersisa Perempuan itu meminta Gombes untuk segera pulang Perempuan itu juga berpesan nanti kalau sewaktu-waktu ia butuh tumba lagi Gombes harus datang dan melakukan prosesi ritual yang sama Gombes menganggu Tidak lupa ia juga memohon pada danyang Agar preman yang pernah memalaknya dijadikan sebagai tumbal saja Perempuan iblis itu tertawa Perkara tumbal itu urusanku Jawabnya Gombes pun hanya terdiam Lalu buru-buru melangkah pergi Di rumah Gombes beberapa waktu yang hampir bersamaan dengan ritual itu Anak pertama Gombes tiba-tiba mengejang hingga matanya mendilik Saking gugupnya Uut yang terbangun bahkan tidak tahu harus berbuat apa Ia hanya berteriak-teriak panik Uut yang beberapa saat kemudian bisa berpikir tenang segera mengambil air hangat Lalu diminumkan pada anak lelakinya Bocah yang berumur lima tahunan itu agak tenang dalam sesaat Kemudian memberitahu ibunya Kalau ada bayangan hitam mendekatinya Bayangan itu sekilas tampak seperti sosok sang bapak Uut yang sedang panik Tentu saja tidak menggubris penjelasan anaknya Ia hanya berpikiran kalau Seno Putranya itu mengalami demam tinggi sehingga sampai mengigau Uut beranjak mengambilkan lagi minuman untuk Seno Ia sudah melangkah kembali ke kamar Membawa segelas air hangat Saat Seno berteriak kalau ia takut dengan bayangan itu datang lagi Uut sudah berada di dalam kamar ketika dengan mata kepala sendiri Ia melihat Bagaimana anak sulungnya tengah menggelepar Dari mulut Seno terdengar suara seperti orang sedang tidur mendenggur Dengguran itu sangat keras Uut pun mengangkat anaknya Lalu segera keluar rumah dan bergerak minta tolong Beberapa tetangga dekat yang mendengar Segera langsung berampuran keluar Mencari tahu apa yang terjadi Tapi semua telah terlambat Sebuah mobil yang bersiap mengantar Seno ke rumah sakit Akhirnya tidak jadi berangkat Seno telah terbujur kaku Tidak ada lagi hembusan nafas dari hidungnya Uut yang memeriksa detak jantung anaknya pun hanya bisa menangis sesteris Saat menyadari anaknya telah tiada Anak itu meninggal dalam dekapan sang ibu Seno yang semenjak pagi hingga malam sebelum tidur Tidak terlihat kejala sakit sedikit pun Malam itu harus meninggalkan kedua orang tuanya Dan adinya untuk selama-lamanya Si ibu mengguncang-guncang tubuh anaknya Berharap hanya sedang tidur saja Namun betapapun si ibu mengguncang dengan kuat-kuat Anak itu memang telah tiada Beberapa jam kemudian Gomez yang baru saja pulang dari tempat pemujaan Mendampati rumahnya dalam keadaan ramai Ia melihat para tetangga hilir mudik masuk keluar Gomez segera berhambur Di dalam rumah Ia melihat anak sulungnya telah terbucur kaku tanpa nafas Sementara itu Anak ragil dan istrinya menangis meraung tiada henti Gomez menanyakan apa yang telah terjadi pada Seno Istrinya menjawab dengan penuh amarah Gomez yang merasa sebelum ia pergi anaknya itu baik-baik saja pun tidak terima Ia menjawab kalau perginya karena sedang mencari uang Mencari penghasilan untuk keluarga Ia bahkan tega menampar istrinya Ia berbalik menuduh kalau UU tidak pecus mengurus anak Sebelum ia pergi anaknya bebek saja Kenapa sekarang begini jadinya Pertenggaran itu pun tidak lagi bisa dihindarkan Para tetanggalah yang kemudian sibuk melerai Mereka kemudian juga sibuk untuk mengurus Senasa Seno Sebelum nanti dimakamkan Lepas malam ketujuh dari meninggalnya Seno Gomez sudah keluar karena bisikan gaib yang menyuruhnya Gomez berteriak dengan senang Seekor ikan lele berukuran sepahai orang dewasa berhasil ia angkat Teriakan itu juga menandakan Kalaupun dikundi uang Gomez semakin bertambah tebal Malam itu seperti malam-malam sebelumnya Gomez mengikuti lomba memancing dengan hadiah yang cukup besar Pada hampir setiap lomba Gomez selalu memenangkan maskot Yang mana artinya ia menjadi juara dalam lomba itu Gomez yang dulu miskin Kini berangsur mulai berduit Apalagi dari para potoh yang menjagoinya Tentu saja menambah saldo di dompet Gomez 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 pun bukan malam pinggiran yang mencuri ayam tetangga Hanya untuk dijual dan dibelikan tiket lomba memancing Seiring berjalannya waktu Dari hasil juara lomba itu ia membuka toko yang menjual peralatan pancing Toko yang awalnya didirikan dengan merombak kamar tidur itu Semulanya menyediakan beberapa barang saja Namun kini dengan pesatnya Bahkan bisa dikatakan menjadi pusatnya orang membeli apapun yang berkaitan dengan mancing Uut istri Gomez seharusnya bahagia dengan usaha maju suaminya itu Rumahnya yang semula kecil saja Kini bisa dibangun dengan tatanan yang lebih rapi Ada dua sepeda motor Bahkan meski dengan mengangsur Gomez bisa membeli sebuah mobil keluaran terkini Uang belanja juga mengalir deras Seharusnya Uut tidak perlu lagi murung Tapi dalam hati ia merasa rumahnya tidak lagi nyaman Ada perasaan seperti tidak betah tinggal di sana Kehilangan seorang anak Seperti kehilangan sebagian hidupnya Apalagi kini Gomez Semakin mudah naik bintang Sedikit-sedikit marah Yang bahkan tidak segan-segan tega menurunkan tangan Hal yang sebelumnya tidak pernah uut alami Air matanya lah Yang selalu setia menemani saat hatinya kembali tergores Apalagi ketika dengat saat-saat terakhir sisulung dalam dekapaannya Dan Uut, tetaplah Uut Melalui perasaannya yang tajam Ia tetap lebih memilih menerima seterikaan dan puru cuci pakaian para tetangga Uut merasa melalui keringatnya Ia bisa lebih tenang memberi makan pada dia Anaknya yang tinggal satu-satunya Meskipun di domennya kini Uang seratusan ribu seperti berjejal tidak ada habisnya Entahlah Ia merasa tidak nyaman membelanjakan uang itu Di malam itu Gomez sedang membereskan dagangannya Bibirnya tersenyum lebar karena usahanya maju dengan sangat pesat Padahal ia ingat Mungkin baru sekitar enam bulan semenjak ia menjalin perjanjian dengan dagang yang sedang di atas bukit itu Sejendak, Gomez termenung Beberapa hari yang lalu ia masih teringat preman pasar yang dulu pernah memalahannya Perman itu ia lihat berjalan dengan santainya Sebuah pertanyaan tiba-tiba melintas di kepala Gomez Kenapa preman itu masih hidup? Bukankah ia sudah meminta dagang itu untuk membunuhnya? Gombes belum menemukan jawaban Ketika secara samar ia mendengar suara tawa anak kecil cekik ikan Gombes juga melihat Sekelebatan anak kecil berlari dari ruang tengah menuju ruang depan Meskipun tokonya itu berada di depan rumah Tapi toko itu langsung tersambung dengan bagian dalam rumahnya Gombes juga mendengar suara benda yang saling berbenturan Pukul 10 malam Dia tidak pernah bermain selalu ini Lalu siapa yang ia lihat sepintas barusan Suara tawa anak kecil itu kembali terdengar Penasaran Gombes pun mencari sumber suara itu Ia menuju ke ruang tamu Dimana bayangan itu melintas ke sana Gombes hanya selingungkan ketika ia tidak menemui siapapun di sana Gombes tidak ambil pusing Lalu berjalan kembali ke toko Uang yang tadi ia hitung harus segera ia simpan Takutnya ada tuyul yang berkeliaran Gombes pun sudah berada di toko Dengan cekatan ia menyelesaikan pekerjaannya Tidak lupa ia mengecek apakah pintu toko sudah dikunci atau belum Pada saat itulah Gombes mengadu pelan Ia memeriksa kaki kanannya Ternyata sebuah mata kail yang cukup besar menancap di kakinya Maka dengan nekat Gombes menarik mata kail itu Akibatnya darah pun mengucur Keesokan hari Gombes tengah berkonsentrasi dengan jurannya Ketika secara samar Ia mendengar suara anak kecil meminta untuk dipanggu Gombes mengenali suara itu Yang tidak lain adalah suara Seno Anak sulungnya Ia sejenak teringat Bagaimana dulu Seno seringkali memintanya untuk dipanggu Atau sekedar mengajak bermain-main Ketika ia pulang dari kerja Entahlah Meski belakangan ia seperti kurang peduli dengan keluarganya Tiba-tiba saja ia merasakan kerinduan yang mendalam Pada almarhum Seno Seekor ikan lele Meskipun tidak terlalu besar Berhasil Gombes angkat Lele itu tengah ia masukkan ke jaring Ketika sebuah tangan kecil ikut terlulur Tangan itu Sepertinya anda ikut bermain-main dengan lele yang terpancing Gombes terpanah melihatnya Ia tidak memastikan siapa anak kecil yang berada di dekatnya itu Namun Tangan itu tiba-tiba menghilang Tidak ada anak kecil Tidak ada siapapun di sebelahnya Sejauh mata memandang Hanya ada orang dewasa Yang kesemuanya sedang fokus pada pancingnya masing-masing Tapi pandangan Gombes menjadi terbelalak Ketika seorang anak kecil melampirkan tangannya tepat di pintu masuk arena kolam Seketika Gombes berteriak kencang memanggil nama Seno Teriakan itu Tentu saja mengundang perhatian pemancing lain Mereka mengira Gombes sedang merindukan anaknya sehingga sampai berhalusinasi Anak kecil yang dipanggil Seno oleh Gombes itu Lalu berlari keluar Mata Gombes tidak terlepas sedikit pun dari kejadian itu Terpanggil oleh rasa kerinduan Ia tinggalkan curahnya begitu saja Gombes berlari mengejar anak kecil itu Ia berlari Tanpa melihat posisi para pemancing yang lain Akibatnya ada seorang pemancing yang terpaksa harus terjebur ke kolam Karena posisinya yang jongkok Tertabrak oleh Gombes Orang itu pun harus rila basah kuyuk Dan menjadi bahan tertawaan Gombes menyapukan pandangan ke sekeliling Namun ia hanya melihat pekatnya malam Tidak ada Seno di sana Yang ada hanya ribunya pepohonan bambu Di sekeliling arena kolam Tapi suara tawa anak kecil itu Tiba-tiba terdengar di telinga Gombes Bedanya Kali ini Gombes tidak berusaha mencari Ia justru merasakan bulu tengkuknya merinding hebat Gombes pun segera kembali ke arena Ia sempat meminta maaf pada orang yang tidak sengaja terlaprak olehnya tadi Baru saja Gombes memainkan curahnya Umat yang ia tebar Langsung disambut oleh seekor lele monster Gombes nyaris kewalahan dengan tenaga ikan raksasa itu Meski akhirnya sang ikan harus menyerah Saat lomba berakhir Kembali Gombes lah yang menjadi kampian Melihat pemancing lain kecewa Karena laki-laki Gombes yang menjadi pemenang Gombes pun pandai melihat situasi Untuk malam itu Uang kemenangan lomba ia bagikan pada pemancing-pemancing lain Biar mereka pun senang Gombes yang merasa puas malam itu pun pulang Sesekali biarlah ia bagi-bagi uang hasil lomba Tau itu belum seberapa Dibanding mereka-mereka yang setiap hari membeli berbagai peralatan memancing di tokonya Gombes menyetir mobilnya dengan sedikit terkantuk Seharian ia melayani pembeli di tokonya Tanpa beristirahat Malahnya ia pergi memancing Kali ini matanya benar-benar lengket Jarak rumahnya dengan arena kolam memang hanya sekitar 15 menitan Tapi dalam keadaan mengantuk Tentu saja sangat berbahaya Tapi rasa kantuk yang menyerang Gombes Tiba-tiba hilang begitu saja Ketika melalui kata sepion tengah Ia melihat seorang bucah laki-laki duduk di job belakang Keadaan bucah itu sungguh mengerikan Mukanya belepotan darah segar Yang menyempur dari lehernya yang menganga Bucah itu memanggil-manggil Gombes dengan sebutan bapak Gombes yang terkejut bukan kepalang pun Menginjak pedal rent dalam-dalam Ia menengok ke belakang Tapi ia tidak melihat siapapun di sana Jantung Gombes berserta tidak beraturan Ia coba tenangkan diri Setelahnya ia pun kembali memacu mobilnya Agar segera sampai rumah Oke terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati